Di tengah ombang dan arus pencobaan Hampir terhilang tujuan arah hidupku Pegai dan kapal yang selalu diombang-ampingkan Mengharap kasihnya seolah-olah tiada mampu Yesus perhatikan kehidupan dan orang Yang sudah rusak dipertulkan dengan penuh kasih sayang Yesus perhatikan tiap tetesan air mata Dia mengenal hatimu yang perlu penyesalan Selamat pagi saudara-saudara, salam sejahtera bagi anda sekalian Kita bersyukur atas hari baru yang Tuhan anugerahkan kepada kita Kondisi kita mungkin berbeda-beda Ada di antara kita yang sehat Namun ada juga yang sakit Ada di antara kita yang mengalami masalah Tetapi ada juga yang penuh dengan sukacita di dalam hidupannya Namun di atas semua keadaan kita saudara-saudara sehat atau sakit Kita tahu ada Tuhan yang senantiasa memelihara Dan mempedulikan kehidupan kita Dan memberikan berkat-berkatnya Sesuai dengan apa yang Tuhan anugerahkan kepada kita Oleh karena itu kita rindu mendengarkan firman Tuhan Yang akan menguatkan kita Namun sebelumnya saudara-saudara Marilah kita bersatu di dalam doa Kita berdoa Tuhan turunlah kiranya roh kudus atas kami Dan persiapkanlah hati dan pikiran kami Untuk mendengar, mengerti, dan melaksanakan firman-Mu di dalam hidup kami Bersabdalah kepada kami ya Tuhan Karena kami siap sedia mendengarkannya Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Amin Firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita Pada pagi hari ini Yang merupakan santapan rohani kita Terambil dari Matthew 5 ayat 3 Yang merupakan Awal dari khutbah Tuhan Yesus Di atas bukit Saya bacakan bagi kita demikian Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah Karena merekalah yang empunya kerajaan surga Saudara-saudara yang terkasih Setiap orang tentu ingin hidup bahagia Untuk memperoleh kebahagiaan ini Orang berusaha dengan berbagai cara Dan berbagai usaha yang dilakukan Namun pendapat yang berlaku secara umum ialah Orang yang berbahagia Kata orang di dalam kehidupan sehari-hari Adalah orang yang kaya Yang berpengaruh Yang mempunyai kedudukan penting Dan apabila orang semua tunduk di hadapannya Orang yang demikianlah yang dikatakan Senantiasa berbahagia Orang-orang berpikir bahwa dengan kekayaan Dan kuasa yang ada pada dirinya Orang dapat membeli, membayar Segala sesuatu Yang membahagiakan dirinya Tetapi hal itu tidaklah sepenuhnya benar Saudara-saudara Karena misalnya Seseorang yang dapat membeli dan tidur Di tempat tidur yang mewah Yang canggih Belum tentu dapat tidur nyenyak Dan berbahagia Tidur di atas tempat tidur yang demikian Demikian juga saudara-saudara Orang dapat melahap segala makanan yang disukainya Dan meminum minuman yang kesukaannya Dan memamerkan kemewahan kehidupannya Dan memamerkan kemewahan kehidupannya Di hadapan berbagai orang dengan sombongnya Tetapi orang-orang yang demikian saudara-saudara Belum tentu berbahagia di dalam kehidupannya Karena sebenarnya Kebahagiaan yang sesungguhnya Tidak tergantung dari hal-hal yang lahiria Seperti itu Tuhan Yesus telah datang Untuk meralat kesalahan yang mendasar ini Tuhan Yesus mengajarkan pandangan yang baru Dan memberikan gagasan yang berbeda Mengenai apa itu kebahagiaan Apa itu kebahagiaan sejati Dan apa itu yang disebut Orang-orang yang berbahagia Siapa orang yang berbahagia itu Kebahagiaan yang diajarkan Tuhan Yesus Kekal sifatnya Bukan sementara Apa yang dimaksud dengan berbahagia Seperti yang diajarkan Oleh Tuhan kita Yesus Kristus Gagasan kebahagiaan yang baru Yang tampak berlawanan Dengan apa yang diajarkan Dipikirkan orang Itulah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Karena menurut Tuhan Yesus Kebahagiaan yang dimaksud disini Bukan hanya sekedar perasaan Di dalam hati kita Tetapi lebih dari perasaan Ada sesuatu yang kekal Karena perasaan itu Bisa berubah-ubah Sesuai dengan keadaan yang kita hadapi Selanjutnya saudara-saudara Berbahagia Bukan karena bernasib baik Dan karena beruntungan Bukan karena itu Berbahagia bukan karena Hal-hal yang disebutkan tadi Misalnya Karena kekayaan Karena kedudukan Karena posisi Karena orang semua Menghormati kita Bukan hal itu Yang memberikan kebahagiaan Yang sejati Yang dimaksud oleh Tuhan Yesus Sebaliknya saudara-saudara Yang sangat mengejutkan ialah Orang yang berbahagia Adalah orang yang miskin Di hadapan Allah Selanjutnya Apa yang dimaksud Dengan miskin di hadapan Allah Kata ini berasal Dari ungkapan Ibrani Dimana miskin Bukan hanya berarti Berkekurangan secara material Di dalam kehidupan Tetapi juga Berarti Hasrah Atau rendah hati Dan berserah sepenuhnya Kepada Tuhan Ini adalah kebalikan Dari orang miskin Secara duniawi Karena banyak orang miskin Secara duniawi Sering mengeluh Memprotes Malahan mengutuk Karena Keadaannya Yang dia anggap Tidak layak Atau tidak pantas Dan karena dia Membandingkan hidupnya Dengan kehidupan orang lain Jadi kemiskinan Secara duniawi Tidaklah Identik dengan Dekat dengan Allah Malahan kadang-kadang Kemiskinan membuat orang Jauh dari Allah Malahan memprotes Allah Karena keadaannya Tetapi Miskin yang disebut Dan yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus Yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Adalah orang Yang dekat Dan bergantung Sepenuhnya Pada Allah Itulah orang yang miskin Dekat dengan Allah Bergantung kepada Allah Dan percaya kepada Allah Sepenuhnya Atas apa yang berlaku Di dalam kehidupannya Jadi saudara-saudara Kebahagiaan sejati Hanya dialami oleh orang Kalau roh Allah Membimbing Roh manusia Agar seluruhnya Bersandar Pada Allah saja Orang yang miskin Atau tidak berdaya Di hadapan Allah Adalah orang Yang benar-benar Beruntung Dalam pandangan Allah itu sendiri Jadi Kita sebenarnya Sangat beruntung Saudara-saudara Dan berbahagia Kalau kita merasa Sangat Memerlukan Tuhan Di sepanjang Hidup kita Kita seran kiasa Berserah Kepada Tuhan Mengapa Saudara-saudara Mengapa Orang yang berserah Kepada Tuhan itu Adalah orang yang Berbahagia Karena Merekalah Yang empunya Kerajaan Sorga Ini berarti Saudara-saudara Kita akan Menikmati Kebahagiaan Sejati Kebahagiaan Yang kekal Yang disediakan Bagi orang-orang Yang hidup Dalam Pimpinan Tuhan Itulah kebahagiaan Yang sejati Kalau kita Senantiasa Berserah Bergantung Kepada Tuhan Dan tidak tergantung Dari situasi Dan keadaan Hidup kita Jadi Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Dianugerah Dianugerah Yang telah Yang telah Yang telah mengajari Kami berdoa Dalam pencobaan Hati Anda Amin Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan